kepada kedua orang tuanya ihsanan agar berbuat baik karena apa? kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita karena apa? hamalatshu ummuhu telah mengandung ibu kalian nah ini loh jadi kita dilahirkan ke dunia ini kalau tidak ada kedua orang tua tidak bakalan memang kita lahir dunia ini kodrat irodahnya Allah SWT cuma apa? lantaran adanya kedua orang tua kita makanya disitu dijelaskan hamalatshu ummuhu telah mengandung ibu kalian wahnan ala wahnin wahnan ala wahnin itu apa ya? sengsara di atas sengsara pespokor kosong yang sudah pernah mengalami mengandung sudah merasakan yang belum iotah iotah hanya begitu makanya Allah SWT seperti itu berwasat kepada kita semua jadi kedua orang tua kita terutama ibu ini telah bersusah payah ketika kita di dalam kandungan itu wahnan ala wahnin itu memang takdir takdir makanya orang jauh wajar ini apa? alam tembanyi lorok apa lombok iotah melahirkan bayi lagi so ini anaknya banyak bukan anaknya manusia ya iya anaknya asing anaknya asing bang wahnan ala wahnin sengsara di atas sengsara derita di atas derita apalagi kandungannya kalau sudah besar ini tidak bisa ditaruh kalau tidak sembilan bulan sepuluh hari nah yang umum adalah sembilan bulan sepuluh hari ada yang kurang dari itu ada yang lebih dari itu yang umum atau yang rumprahnya adalah sembilan bulan sepuluh hari kemana-mana dibawah apalagi kalau kan bunga sudah besar ini betapa susahnya seorang ibu ya apalagi ketika musim kemarau panas tidak enak turun rumah jari ini koyok gunung mengguruk jari koyok perahu miring pokoknya tidak enak makanya setelah itu bagaimana kalau sudah melahirkan wafisoluhu fi'amain ini loh kodratnya fiturnya seorang perempuan seorang ibu adalah apa nyusoni neteki berapa aturannya fi'amain dua tahun nah ini biasanya bagi ibu-ibu wanita wanita tidak mau nusumi mau jari ini pun tidak tidak mau tukuh 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 susu emang ini cek api ini tidak boleh sebenarnya kodratnya seorang perempuan bagaimanapun meskipun mampu beli susu merek yang bagaimana seorang perempuan lain-lain seorang ibu ajak memberikan asih kepada anaknya enggaknya kalau diberikan bahasanya susu-susu kaleng itu rata-ratakan dari sapi anaknya tidak berarti bukan dari asih lahat angkanya seperti ini karena banyaknya orang-orang yang mampu membeli susu yang keluarga sama halnya dengan emang ini asihnya tidak diberikan kepada anaknya nanti takut wajahnya berubah dan sebagainya dan sebagainya sudah terjadi dari Allah itu aturannya kalau biasanya anak dari santr jebolan pondok katakan biasanya ini diperani diperani semakut diperani 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 karena pengalaman saya dari santri masuk ke Isang kenapa al-fatihah itu lima kuri atlah fatihah itu jadi ditomboni sembarang gitu loh makanya saya pengalaman saya sekaligus terjun ke masyarakat orang-orang semua pun jauh nombor-nombor nyapih ada anak-anak, 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 sebagai santri ya bismillah semuanya itu apa dengan izin Allah gitu loh nah makanya itu biasanya kalau ada orang ke rumah nyapih nusatanya humpur-humpur pintar kok disapih kalau kurang dari dua tahun saya tolak mohon maaf nge nunggu kalau dua tahun nah itu ngeten ya pak ngeten kecuali kalau ada apa mal dorot atau ada problem kadang-kadang apa air susunya sudah tidak keluar kadang-kadang apa sudah ada ijani nya lagi Ustadz yang dilih adik lah kalau gitu kadang orang-orang itu yang mau diharapin itu AC nya di stok Ustadz iya biasanya di stok ditaruh di freezer nya nanti nah boleh boleh seperti itu biasanya banyak sekali teman-teman saya yang di sekolah ketika punya anak kecil ke sekolah itu bawa kok ini ya ya bawa kok nanti ketika sudah waktunya keluar temen-temen itu menyendiri di tempat yang seperti akhirnya operasi terus ditaruh di freezer kit kan nih di lokasi sekolah nah nanti kalau kurang diberikan nggak apa-apa yang penting apa tetap diberikan kepada anaknya nah itu sebagai karena apa itu semuanya sudah ada ada pahalanya gitu loh makanya tidak diam disitu sebagai sebagai seorang ibu makanya mulai hamil akhirnya sampai melahirkan taruhannya nyawa seakhirnya melahirkan meninggal bagaimana takolah jana sahid karasinya adalah surga sahid setiap kali menisui ini sudah luar biasa makanya seorang ibu ketika mereka melahirkan habis semua dosanya dosanya semuanya habis Oh mungkin karena itu juga melahirkan iya makanya anak-anaknya Yayi ya istrinya Pak Yayi itu dengan lihat rata-rata anaknya banyak sekali santri-santri yang ngomong lah ya anak-anak masih ngomong kasihan lah karena memang ketika melahirkan dosanya diampuni kecuali yang dosa-dosa besar dosa-dosa berikan terus hanya ayat bagaimana wanan Allah wahmin wafisul fi amaini anis kurli kata Allah maka bersyukurlah kepadaku wali-wali dan dan kepada kedua orang-orang bersyukur kepada Allah itu bagaimana yang kita beribadah rangkaian sholat puasa ini rangkaian daripada syukur kita kepada Allah ya jadi cukup itu tidaknya mengucap setelah makan enak Alhamdulillah itu juga syukur tapi apa syukur yang paling ringan kadang-kadang makan enak enak alhamdulillah lah makanya terasa nyaman enak baru Alhamdulillah lah kita sholat kita sujud kita puasa ini juga rangkaian daripada syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena apa janji Allah minumat kita akan ditambah begitu juga sebaliknya ketika kita kufur atas minumat Allah yang diberikan kepada kita maka apa siksa Allah terambat pedih bagi kita mudah-mudahan kita bisa menjadi golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah sehingga apa nikmat kita akan ditambah kepada Allah juga sehingga apa wali-wali kita juga wajib bersyukur kepada kedua orang tua ya derajat seorang anak karena seorang anak tidak lepas dari doa doa orang tua ya saya pernah merasakan saya ketika masih ditunggu orang tua ketika saya pulang doa orang tua luar biasa walaupun kita hanya memberi tidak seberapa doa orang tua semua pernah saya membuktikan ya kita seperti itu kembali ke sini subhanallah langsung ya apa yang kita berikan kepada orang tua langsung diganti seketika itu Allah saya pernah merasakan ketika masih ada orang tua ya makanya berbahagialah panjangan semua yang saat ini masih ditunggu orang tua itu adalah surga panjangan surga panjangan secara enggak langsung misalnya anak ngasih orang tua tapi orang tuanya enggak doa no secara enggak langsung gitu ya apa ini kan kan begini doa itu kan tidak seketika itu saya yakin orang tua itu tidak pernah tidak mendoakan kepada anaknya yang buka pembuka paksa aplikasi iya jadi orang tua itu selalu dan selalu mendoakan kepada anaknya ya jadi kita seperti ini saya sendiri seperti ini tidak lepas dari doa doa orang tua saya mbak-mbak bulu-bulu semua yang mendoakan ya bukan kita katakan mempunyai karya yang luar biasa itu bukan jeripa yang kita tidak itu doa jeripa dari orang tua kita yakinlah itu demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah dan juga kepada kedua orang wah mudah-mudahan jadi yang paling bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati